Bulim sucun jilid 31 tamat. Kim Ijin atau orang berpakaian serba kuning mas itu menjadi gugup, tak kelihatan ia bergerak tahu-tahu bayangan. Kuning berkelebut sebat sekali ia menubruk tiba ke hadapan Giyok Leong tangannya meraih seraya berteriak gelisah. Betapapun kau tak boleh lihat. Giyok Leong melengat, batinnya, gerak tubuh yang teramat cepat sekali sungguh belum pernah kulihat selama ini, di hati ia berpikir, mulutnya menggertak sedang kakinya menggeser kedudukan, betapapun aku harus melihat. Tangan kiri yang memegang gagang pedang dari Kim Ijin kelihatan gemetar, tangan kanan digoyangkan, naga-naganya ia berniat hendak melabrak dengan kekerasan. Karena kepandainya yang hebat dan lihai tadi serta sikapnya yang berwibawa itu Giyok Leong menjadi tak berani gegabah, kotak mas disembunyikan di belakang punggungnya katanya dengan nada berat. Apa kau nantang berkelai? Ternyata Kim Ijin itu juga sangat prihatin katanya sungguh-sungguh. Kalau kau tidak mau dengar nasihat, terpaksa aku harus melabrak kau. Hahaha, Giyok Leong terbahak-bahak. Terangkah sengaja hendak ikut merebut kotak ini, sayang kau terlambat setindak lantas kau mencari gara-gara, bagus mengingat kedatanganmu yang tak gampang dan cukup mencapai QN ini, Bolehlah kau segera pulang tanpa cibera, maka tidak tersiasialah kedatanganmu ini. Setelah berkata ia simpan kotak mas ke dalam bajunya terus menepuk kedua tangganya, dengan muka mengeras ia membentak. Silahkan lolos pedangmu. Tak nyana dengan mengunjuk muka murung dengan alis dikerutkan dalam-dalam, Kim Ijin malah menggelengkan kepala, ujarnya. Kau salah paham. Maksud kedatanganku hanya minta harap kau tidak mencuri lihat barang yang berada di dalam kotak itu. Tutup mulut, justru karena ingin melihat apa isi kotak ini sehingga menimbulkan banyak korban konyol ini, sudah tentu setelah ku dapat aku harus melihatnya. Dengan care apa baru kau rela untuk tidak membuka dan melihatnya. Apapun takanku pedulikan sahut Giyok Liyong dengan tegas dan kukuh dalam pendapatnya. Tiba-tiba alis yang terkerut dari Kim Ijin melebar, dia menjadi terang cahaya mukanya, katanya lantang. Kalau ibumu yang tidak mengijankan kau untuk melihatnya bagaimana? Giyok Liyong menjadi murka, hardiknya, kentut kenapa kau timpahkan urusan ini kepada ibuku, Sambil melangkah maju beberapa tindak tangannya terkepal hendak melancarkan pukulan. Kim Ijin mundur beberapa langkah sambil menggoyangkan tangan, ujarnya, Jangan gegabah, jangan gegabah aku bicara sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh maksudmu. Tentu, kalau ibumu tidak suka kau melihatnya, apakah kau bersikeras hendak membuka juga? Otak Giyok Liyong terasa merebal, sungguh ia tidak habis paham timbul rasa curiga dan ragu dalam lubuk hatinya, kelihatan. Kera bicara Kim Ijin ini sangat serius dan prihatin benar, maka tidak menjawab sebaliknya ia bertanya lagi. Ibuku? Dimana ibuku berada? Tanpa ragu-ragu Kim Ijin menerangkan. Sudah tentu aku tahu di mana ibumu sekarang berada, hanya inginku tahu, kalau ibumu betul-betul tidak mengizinkan. Sontak Giyok Liyong menjadi berseri girang, dengan langkah lebar ia memburu maju serta berteriak ke girangan. Kalau kau bisa membawa aku menemukan ibuku, jangan kata dilarang lihat, saya umpama harus kuserahkan kota ini kepadamu bolahlah. Apa betul? Aku berani bersumpah demi ketulusan hatiku. Baik mari ikut aku nada seruan Kim Ijin terdengar yang lantang dan tegas, habis berkata sekali berkelebat bayangan kuning lantas menghilang dan meluncur cepat sekali. Sejak berpisah dengan ibunya, meski selama ini belum pernah semenit atau sedetik pun ia senggang, namun terhadap budi dan cinta ibunda belum pernah terlupakan dari lubuk hatinya. Bahwasannya Giyok Liyong belum pernah bersuad dan melihat wajah ayahnya sendiri. Walaupun besar hasratnya hendak membelat tentang asal-usul dirinya, ingin segera mengetahui jejak ayahnya, entah hidup atau mati namun terhadap ibundanya yang telah mengasuhnya selama 10 tahun lebih, besar pula rasa kangen dan selalu terbayang dalam pikirannya. Sekarang seseorang ini rela dan sudi membawa dirinya untuk menemui ibunya, betapa girang hatinya, apa yang dapat dikatakan maka tanpa berayal segera ia pun kembangkan ilmu ringan tubuhnya mengejar dengan ketat. Ingin rasanya tumbuh sayap dan dalam waktu singkat dia bisa berlutut di hadapan ibunya untuk melampiaskan rasa kangennya dengan tangis sepuas-puasnya, maka seluruh tenaga dikerahkan mengembangkan lenghun toh membuntuti di belakang Kim Ijin, teriaknya bertanya, Di mana ibuku? Aku membawamu menghadap ibumu habis perkara, sahut Kim Ijin. Sedikit mengerahkan tenaga dan meliukan pinggang Giyok Liyong melesat lebih pesat 5 tombak ke depan, serunya mendadak. Mari lebih cepat lagi, Kim Ijin tersenyum ujarnya, eh, kiranya iwakangmu cukup tangguh. Sebetulnya ilmu ringan tubuh Kim Ijin sendiri juga sudah mencapai kesempurnaannya, di mana tampak sinar kuning berkelebat menembus angkasa membawa desiran lambatan ringan laksana bintang 7 mengejar rembulan sekali layang puluhan tombak gampang sekali telah dicangkaunya. Perjalanan ini telah dilakukan dari pagi sampai hari sudah lohor dan dari lohor sampai maghrib. Kim Ijin tetap bungkam tanpa mengeluarkan mulut, kakinya terus berlari secepat terbang selincah kijang. Walaupun Giyok Liyok sudah mendesaknya berulang kali, dia mandah manggut-manggut saja serta menjawab, segera akan sampai. Sang surya terbenam di ufuk barat, kabut malam sudah menyelimuti seluruh jagad, samar-samar terlihat di depan sana banyak pohon-pohon besar menjulang tinggi ke angkasa berjajar rapi seperti raksasa yang sedang berbaris, begitu besar dan luas hutan rimba belantara ini sampai tak kelihatan. Ujung pangkalnya, dalam suasana sunyi lengang di kegelapan malam lagi di bawah sebuah lembah yang hampir tertutup rapat oleh rimbunya tumbuhan pohon yang besar-besar itu keadaan sekelilingnya menjadi terasa seram dan menakutkan. Dari puncak sebuah bukit Kim Ijin terus berlari kencang meluncur turun laksana si ekor relang yang menyamber kelinci seperti air tercurahkan dari langit ke bawah lembah, mulutnya terdengar berkata, Sebentar sudah sampai, mari ikuti aku. Sedikitpun Giyok Liyong tidak berani ayal, dengan ketat ia pun ikut meluncur turun ke bawah, Haya tiba-tiba ia berseru kejut waktu kakinya hinggap di tanah datar di luar rimba, secara refleks kakinya menjejak tanah terus melesat mundur tiga tombak dengan mendorong ia mengawasi sebuah papan besar yang tergantung di atas sebuah pohon beringin di mana tertulis beberapa huruf besar bejana merah darah. Daerah terlarang hutan kematian, siapa masuk harus mati. Betapa jantung Giyok Liyong takkan berdebur keras begitu melihat kedelapan huruf ini? Tahu dia sekarang bahwa dirinya telah kena dia pusi dan pancing kemari, lekas-lekas ia kerahkan Hawa Jilau untuk melindungi tubuhnya, lalu dengan telunjuknya ia menuding Kim Ijin yang sudah melesat masuk ke dalam hutan, hardiknya menggeledek. Ternyata muslihat hendak menjebak aku berdiri sungguh sangat menakjubkan adalah gerak-gerikim Ijin. Begitu mendengar bentakan Giyok Liyong tubuhnya yang sedang. Meluncur ke depan itu mendadak mencelat balik telus jumpalitan hinggap di hadapan Giyok Liyong, serunya mendolong, apa muslihat jebakan? Melihat sikap orang yang tidak mengerti semakin memuncak amarah Giyok Liyong, menuding ke arah papan peringatan di atas pohon beringin itu ia membentak lagi, tempat apa ini? Tanpa ragu dan heran Kim Ijin menyahut tegas, markas besar hutan kematian. Kalau begitu kau memancing aku kemari apa maksudmu bukankah kau ingin bertemu dengan ibumu? Hektometer masih mau menipu orang ibuku mana bisa berada dalam hutan kematian? Bagaimana tidak mungkin berada di dalam hutan kematian? Balas tanya Kim Ijin. Bu. Tanpa menanti Giyok Liyong sempat membuka mulut lagi tiba-tiba Kim Ijin mendengak terbahak-bahak, sesaat Giyok Liyong masih ragu dan curiga. Sekonyong-konyong bayangan orang dan derap langkah kaki orang banyak serta sinar mata orang yang berkilat memberondong keluar terburu-buru dari dalam hutan, semua berlari keluar dengan tersipu-sipu, ternyata puluhan anak buah hutan kematian telah muncul di kegelapan sana berjajar rapi di belakang, Kim Chin, sikap Kim Ijin masih tetap wajar dan mengumbar gelak tawanya menghadapi Giyok Liyong seperti tidak mengetahui kedatangan para anak buah hutan kematian itu. Coba kau lihat seru Giyok Liyong sambil menuding orang-orang di belakangnya itu. Sedikitpun Kim Ijin tidak merasa heran, mendadak ia berpaling ke belakang serta berseru keras. Tak perlu banyak peradatan. Bayangan orang-orang hitam itu serin tak mengiakan dengan suara gemeruh sekejap saja seperti angin lesus saja derap langkah mereka menghilang di balik pohon-pohon besar terus mengundurkan diri. Mendelik metu Giyok Liyong, bentaknya. Kau ini pernah apa dari hutan kematian ini akulah Lim Chu, ketua. Hah, Giyok Liyong menjadi semakin bersih tegang leher, kedua tangannya pelan-pelan diangkat terus menekuk dengkul memasang kuda-kuda, sebuah tangan yang lain terus bergerak lambat merogoh keluar potlot mas. Kini ini mandah tersenyum tawar, tangannya digoyangkan ujarnya. Sabar dan jangan gegabah, tujuanmu adalah ingin bertemu dengan ibumu, kenapa pula kau peduli hutan kematian atau hutan kehidupan apa segala? Memang cukup adil dan benar perkataannya, demikian batin Giyok Liyong, ibu terjeblos dalam kurung hutan kematian entah penderitaan apa saja yang telah dialaminya. Bukan mustahil mereka menggunakan ibuku sebagai sandra untuk menekan aku supaya menyerahkan kotak emas ini? Karena pemikirannya ini hatinya menjadi mendeluh dan rawan, segera ia bersuara lantang dan tegar. Tunjukkan jalan tak peduli sarang naga atau gua, hari mau betapapun aku harus menemui ibu. Di mulut ia berkata tandas namun secara diam-diam ia sudah kerahkan seluruh kekuatannya di kedua lengannya, diam-diam ia pun sudah menerka-nerka dalam hati, menurut rencananya seumpama ibunya betul-betul menderita di dalam hutan kematian, meski harus mengorbankan jiwa sendiri. Betapapun ia harus mengobrak-abrik dan membunuh seluruh penghuninya, ayam dan anjing juga tak terampunkan lagi. Sebaliknya seperti tiada terjadi suatu apa dua, Kim Ijin bicara acuh tak acuh. Mari ikut aku. Mereka bersama angkat langkah berendeng memasuki hutan kematian, semakin jauh di dalam semakin gelap sepanjang jalan ini terang banyak terdapat pos-pos penjaga entah yang tersembunyi namun satu pun tiada yang menunjukkan suatu reaksi. Kira-kira perjalanan setengah jam kemudian, mendadak pandangan Matt menjadi silau, alam sekelilingnya menjadi terang-benerang. Kiranya mereka sudah memasuki sebuah perkampungan yang besar dan megah di hadapan mereka tegak berdiri sebuah gapura batu pualam hijau, di mana-mana dipasang lampu lampion dan lilin besar sehingga sekitarnya terang-benerang seperti di siang hati bolong. Bangunan rumah di sini semua bertembok meski tidak bertingkat tapi cukup angker dan berwibawa seperti bangunan dua gedung pembesar atau menteri. Teng terdengar sebuah lonceng berdentang segera pintu gerbang perkampungan pelan-pelan terbuka lebar, delapan laki-laki tegap dan gagah berjaga di kedua jamping pintu terus bersorak menyambut. Selamat datang majikan Kim Ijin mengulapkan tangan, katanya kepada Giyok Leong. Silakan masuk. Saat mana Giyok Leong tidak banyak pikir dan tak perlu dipikirkan lagi, dengan langkah lebar ia mendahului beranjak masuk, setelah menyelusuri serambi panjang dan melewati dua halaman besar beruntun mereka memasuki lima ruang. Besar, yang terakhir baru Kim Ijin menghentikan langkahnya dan berkata sembari tersenyum. Aku tahu kau ingin segera bertemu dengan ibumu maka maafkan aku tidak menjamu kau lebih dulu lalu kedua tangannya bertepuk tiga kali. Dari belakang ruang sebelah kiri melalui sebuah pintu bundar beruntun keluar empat kacung kecil berusia 3-14 tahunan serempak. Mereka berdiri tegak terus membungkuk rendah sembari menundukkan kepala, sahutnya dengan suara tertekan nyaring. Menunggu perintah majikan. Kata Kim Ijin juga dengan suara lirih. Laporkan ke Panti Wenying bahwa si Yau Hiapma Giyok Leong telah tiba. Keempat kacung kecil itu mundur tiga tindak sembari mengiakan terus membalik masuk ke ruang sebelah. Kata Kim Ijin kepada Giyok Leong, mungkin ibumu saat ini sudah mapan tidur. Tatkala itu Giyok Leong berdiri menjublaki seolah-olah di alam mimpi saja sehingga ia melenggong tak tahu apa yang harus dikatakan. Kata Kim Ijin pula, kalau beliau tahu kah sudah datang betapa girang hatinya, mari masuk lalu ia pun maju lebih lanjut melalui pintu di mana para kacung menghilang. Tanpa bersuara Giyok Leong mengintil terus di belakang Kim Ijin, Hawa Jiloh dikerahkan setindak demi setindak ia berjalan hati-hati sekali sedikit pun ia tidak berani ketinggalan, kedua matanya berkilat tajam mengawasi situasi sekelilingnya. Tampak olehnya setiap kamar yang dilalui semua terang-benderang terpasang lilin, malah keadaannya serba bersih dan mewah dipajang sedemikian indah dan megah, setiap kembang dan rumput di dalam kebon seperti dirapikan dan dikerjakan oleh seorang ahli kebon, semua serba teratur. Siapa akan nyana bahwa hutan kematian yang disiarkan sebagai sarang momok sebagai bibit bencana dalam dunia persilatan kiranya punya gedung megah dan tempat pesanggerahan yang aman tentram dan damai ini. Beruntun mereka melewati lima tujuh taman bunga dan serambi panjang, kini di hadapan mereka terbentang pula sebuah taman bunga, pemandangan di sini lain pula bentuknya kembang sedang mekar dan tumbuh subur dengan baunya yang harum semerbek. Kawannya terasa sejuk hangat, di sebelah kiri sana malah sedang tumbuh ratusan pohon BWE yang sedang mekar, bau wangi merangsang hidung. Keempat kacung kecil tadi sudah berdiri jajar menanti di depan hutan pohon BWE itu, katanya sambil menjura. Sudah hamba sampaikan kepada para cici di dalam, belum terima perintah selanjutnya. Belum lenyap kata-kata para kacung itu dari dalam hutan pohon BWE itu melesat keluar laksana kupu-kupu terbang empat orang gadis rupawan berpakaian ketat. Mereka berdiri jajar di bawah pohon yang rimbun, terdengar suara mereka nyaring merdu. Harap si Yau Hiap masuk ke dalam, Hu Jin sudah menunggu di ruang dalam. Kim Ijin tertawa lebar sembari mengelus jenggotnya, katanya kepada Gio Kehiong. Ibumu sudah menanti kau, hutan BWE ini merupakan daerah terlarang bagi hutan kematian, meski sebagai limcu aku pun tak terhindar dari larangan ini, maka harap maaf aku tak mengiringi kau lebih lanjut, si Yau Hiap silakan. Lalu ia ulapkan tangannya membawa keempat kacung tadi putar balik melalui jalan datangnya tadi. Gio Kehiong tidak tahu latar belakang apa pula yang bakal dihadapinya nanti, mendelong ia awasi bayangan kuning mas yang menghilang di balik pintu sana, ia menjublek tanpa bergerak. Terdengar suara cekikikan keempat gadis berpakaian ketat itu sudah membuka jalan berdiri jajar di kedua samping menyilakan Gio Kehiong masuk. Sedikit merenung segera Gio Kehiong bersoja, ujarnya, para cici silakan tunjukkan jalan. Keempat gadis itu segera berubah hidmat dan berdiri tegak meluruskan tangan, sahutnya bersama, hamba beramai terima perintah. Ikut di belakang keempat gadis pelayan ini Gio Kehiong beranjak terus melewati jalan kecil dari balok batu persegi yang berliku-liku di antara lebatnya pohon bunga BWE yang sedang berkembang harum. Sebelah dalam dari hutan pohon BWE ini adalah sederetan hutan bambu kuning, suara kereyat-kereyat terdengar bersahutan karena dahan-dahan bambu terhembus angin lalu. Ini lebih menunjukkan suasana nyaman damai pada malam nan sunyi senyap ini. Keluar dari hutan bambu Gio Kehiong dihadapi sebuah gapura baru pualam putih di atas gapura melintang sebaris huruf besar, itulah tulisan yang berbunyi. Panti Wening. Sesudah melintasi sebuah halaman berumpu tebal mereka memasuki sederet rumah petak yang terbagi dua jajar keempat pelayang itu membawa Gio Kehiong memasuki sebuah kamar besar, dua di antaranya lantas menyiapkan kursi dan menyuguhkan teh sedang dua yang lain masuk ke dalam. Memberi laporan, gerak-gerak keempat dayang remaja ini gesit dan cekatan. Meskipun sudah melakukan perjalanan jauh sehari semalam, seluruh badan dirasakan capek dan gerah namun Gio Kehiong tiada selera minum air teh, atau memikirkan perutnya yang sudah lapar dan keroncongan. Pengah ia mondar-mandir dengan gelisah melihat-lihat gambar dan pajangan dalam ruangan itu, duri pintu belakang lapat-lapat terdengar derap langkah ringan serta suara berdencing yang lirih dari belakang pintu, angin beranjak keluar seorang wanita pertengahan, sembari mengulurkan kedua tangannya suha ianya terdengar tersendat. Anak liong. Buoh, ibu, sungguh nak liong tidak berbakti, apakah anak liong tengah bermimpi? Tidak, nak, ini kenyataan yang betul-betul terjadi bukan mimpi. Bu bukankah kau telah dicelakai oleh hiat hangpang, tidak cerita ini sangat panjang untuk dituturkan dalam. Waktu singkat, kau sudah capai lelah makanlah dulu baru. Istirahat. Memang saat mana keempat dayang itu sudah menyiapkan meja perjamuan dengan hidangan yang serba lezat, Giyok liong betul-betul sudah kelaparan, ditunggui oleh ibunya yang sudah sekian lama berpisah dan selalu dikenangnya ini, maka dengan lahap ia gegares sekenyangnya lalu katanya. Bu orang berpakaian jubah mas. Tanda petik. Anak liong, keluarkan kotak mas yang kau peroleh dari metu air rawan agak beracun. Tersipu-sipu dengan kedua tangannya Giyok liong persembahkan kotak yang diminta, kepada ibunya. Tak nyana setelah menyambuti kotak mas itu, ibunya lantas mengalirkan air mata. Dengan sedih, sambil menggigit bibir seluruh badannya gemetar, sedunya semakin keras dan merawan hati. Giyok liong menjadi bingung dan heran, tanyanya, Bu, kau. Pergilah kau tidur, sekarang ibumu belum bisa menceritakan asal-usul kotak mas ini kepadamu. Cuma yang terang bahwa kotak mas ini bukan berisi buku catatan ilmu silat yang mahasakti atau benda pusaka lainnya. Oh, bu bukankah dulu kau pernah berkata? Nak, dulu ibumu ngapusih kau. Tapi kotak ini bagi ibumu boleh dikata lebih penting dan berharga dari segala buku silat. Sekarang agaknya Tuhan memang maha pengasih, terhitung kotak ini tidak terjatuh ke tangan orang lain, kalau tidak. Kalau tidak bagaimana bu? Kalau tidak, bukan saja ibumu malu dan tak bisa dilihat orang, nak kau, kau juga sulit menjadi manusia di dunia ini sampai kata-kata terakhir suaranya sudah tertelan oleh sengguk tangisnya. Giyok liong ikut terharu dan meneteskan air mata, tapi ia berkata, Bu sebetulnya, pendek kata akan datang suatu hari kau bakal tahu duduk perkaranya. Besok tidak. Lalu kapan? Pertemuan besar digak yang pada hari raya Goan Tiau nanti. Bu, kau, anak liong, untuk sementara kau menetap di sini dan melewatkan tahun baru, ibu sudah kangen betul, hampir-hampir gila aku memikirkankah sekarang kau sudah bisa berdiri sendiri dan terpandang di kalangan kangau, penderitaan yang ibu kecap akhirnya berhasil juga tidurlah, ibu juga sudah lelah. Melihat rasa duka dan murung ibunya, Giyok liong tidak berani banyak bertanya lagi, terpaksa ia mengiakan terus masuk tidur ke kamar samping yang sudah disiapkan sebelumnya. Semalam suntuk ia gundah gulana, dan gelimpangan di atas pembaringan tak bisa tidur, sungguh perasaannya bergeirah dan bergejolak, bergeirah karena sekarang ia telah bertemu kemba ii dengan ibunya seperti dalam impiannya selalu, bergejolak karena khawatir dan wazwazam melihat sikap ibunya serta rahasia yang terpendam pada kotak mas itu, sekejap pun ia tidak pejamkan mati sampai hari terang tanah. Di luar dugaannya sekejap pun ibunya tidak menyinggung lagi persoalan kotak mas itu, setiap kali Giyok liong menanyakan kotak mas itu, atau perihal seluk-beluk hutan kematian ini ibunya selalu menggunakan alasan dan kata-kata lain untuk mengeluarkan pokok pembicaraan mereka. Kalau terdesak terpaksa ia menghibur supaya Giyok liong bersabar dan tak perlu banyak tanya semua persoalan bakal dapat dibikin terang pada pertemuan besar di Gak Yang Lo nanti. Seng waktu memang berlalu dengan cepat, hari ke hari selama ini Giyok liong keluar dalam suasana yang penuh gembira bersanding didampingi ibunya, namun selalu dilingkupi rasa tidak tentram dan wazwaz pula. Sudah menjadi tradisi selama ribuan tahun setiap hari raya atau tahun baru di mana-mana menjadi ramai dan dalam suasana yang bergembira ria, suara petasan dan gembreng serta tambur bertalu bersah hutan, tahu-tahu tahun baru sudah berlalu tak terasa. Tanggal 5 pada bulan pertama, Giyok liong bersama ibunya sudah bersiap-siap lengkap terus meninggalkan hutan kematian langsung menuju ke Gak Yang. Waktu sampai di Gak Yang, hari sudah maghrib, lampu sudah dipasang di mana-mana, tepat pada hari itu memang tiba tanggal 15, atau hari Goan Siau dan yang lebih terkenal dinamakan Cap Gaumeh, rumah-rumah di kota Gak Yang ini memasang lampu lampion yang beraneka ragam bentuk dan warnanya, orang berlalu-lalang hilir mudik sangat ramainya. Giyok liong bersama ibunya berpesiar jalan-jalan menonton keramaian sambil menghabiskan waktu, setelah rumah-rumah pada tutup dan waktu sudah menunjukkan tengah malam, orang yang hilir mudik juga sudah jarang pelan-pelan Giyok liong dan ibunya beranjak menuju ke Gak Yang lo. Dengan ilmu ringan tubuh mereka berdua yang tinggi, langsung melesat menuju ke atas loteng Gak Yang lo. Diambang jendela empat orang tua bertubuh tinggi tegap dan kekar berdiri dengan angkernya. Begitu melihat keempat orang ini Giyok liong menjadi heran dan berseru menyapa. Pak Hei Sulo selamat bertemu kalian. Begitu melihat Giyok liong serta ibunya sudah datang, serempak Pak Hei Sulo membungkuk tubuh menjurah dalam serunya dengan adah menghormati. Hu Jin, Siow Hiap, hamba beramai berjaga dan menunggu menurut perintah. Belum lagi Giyok liong sempat bersuara, terlihat ibunya mengulapkan tangan seperti mereka sudah menjadi kenalan kental saja, katanya. Kalian bersaudara banyak baik. Banyak terima kasih pada Hu Jin, memang sudah menjadi tugas kita. King Tian Xin Lose lalu berkata. Para pendekar sudah tiba, mereka menunggu di dalam, belum lagi suara King Tian Xin Lose hilang, sekonyol. Konyong terdengar denting suara keliningan yang nyaring merdu, disusul sebuah bayangan putih berkelebat melesat keluar dari dalam loteng, terdengar sebuah suara nyaring merdu berkata. Ji Mo Aye, baru datang jauh-jauh aku berhasil menyeretnya dari laut utara, silakan kau jatuhkan hukuman padanya. Terdetak jantung Giyok liong, baru sekarang ia tahu bahwa ibunya ternyata adalah salah satu dari bulim subi yang menggetarkan kalangan Kang Oo itu, malah menduduki nomor dua, beliau bukan lain adalah Toh Hun Sian Chu, dewi penyabut Sukma, Ko Eng. Tampak perasaan Toh Hun Sian Chu Ko Eng sangat haru, air mat mengalir deras bagai hujan, suaranya sembar dan serak, teriaknya. Toh A Chi terus menubruk ke dalam pelukan Kim Ling Chu dan tergerung-gerung dengan sedihnya. Pelan-pelan Kim Ling Chu menepuk bundaknya, katanya dengan suara lembut. Ji Mo Aye, penasaran beberapa tahun ini sudah kau resapi dengan penuh derita, sekarang anakmu sudah dewasa lagi malah menjunjung nama dan menegakkan wibawa di kalangan Kang Oo, rasa duka yang sudah kelelap dan ditimbali dengan hal-hal yang menyenangkan ini seharusnya tak perlu dipikirkan lagi, sekarang kau harus bergembira, kenapa main tangis segala seperti anak kecil saja. Mari kita masuk. Dengan bergandeng tangan mereka melejit tinggi terus meluncur dengan gaya jian kuih jauh, burung seriti pulang sarang, menerobes jendela masuk ke dalam loteng, sungguh indah dan menakjubkan sekali gerak-gerik mereka. Giyok Leong juga tak berani ayal, gesit dan tangkas sekali ia pun melayang masuk. Di dalam loteng tampak Tejah Pang Giyok, Pat Chi Ke Yong dan seorang HWSU tua beralis putih bermuka wolas asih, mungkin beliau adalah Hoa Cheng salah satu dari HWSU Chun itu, mereka duduk berjajar di sebelah kiri, sedang di sebelah kanan duduk Ihun San Cheng Cheng Chu Toan Bok Ihun, Sip Hyat Ling Toan Bok Ki, bincu dari aliran hitam yang membawa cucunya, yaitu Kiyang Leong Li Toan Bok Suye Giyok, dan seorang lagi adalah Bu Ing To Chu dari Lem Hei. Yang menarik perhatian Giyok Leong adalah bahwa HW Ihun Chiu Chow Jian Kun dan Tem Kiong Sian Li Hoan Ji Hoa dari HW Ihun San Cheng ternyata juga hadir dan duduk anteng di sebelah sana sedang yang duduk di tengah adalah seorang laki-laki pertengahan umur yang bermuka merah seperti muka keankong itu tokoh kenamaan pada jaman Sam Kong, matanya jeli berkilat di taungi alis lentik lempang ke atas. Bersikap angker dan garang, jenggotnya memutih melambai di depan dada, dengan mengenakan jubah panjang ia duduk mementang kedua kakinya seperti pembesar atau raja saja layaknya, membuat orang menaruh hormat dan segan. Saat mana Kim Ling Chu sudah berjalan ke pinggir orang ini, katanya keras. Kau masih duduk saja, kenapa sikapmu begitu serius? Giok Li Yong tidak tahu siapakah gerangan orang ini. Tapi melihat gurunya jaga hadir, bergegasia maju ke hadapan Tejipang Giok terus berlutut memberi hormat setelah itu ia mengisar dan hendak memberi hormat pula kepada Pat Chi Ke Yong. Pat Chi Ke Yong yang suka guyon-guyon itu menggoyang tangan membuat muka seran dengan suaranya yang serak dan tenggelam tenggorokan ia berkata mencegah. Bu Yung bangunkah sungguh harus berlutut, semua orang yang hadir di sini harus kau sembah lebih baik batal saja. Giok Li Yong menyahut dengan sungguh dua. Tata kehormatan sudah menjadi kelaziman mana boleh batal apa segala. Kata Pat Chi Ke Yong sambil menunjuk laki-laki muka merah itu. Orang lain boleh batal, hanya beliau saja, kau harus lebih banyak menyembah padanya. Tejipang Giok juga ikut bicara dengan sikap serius, ujarnya. Anak Li Yong pergilah kau tengok ayahmu. Berdebur jantung Giok Li Yong bergetar seluruh badan seperti disambar geledeki darah lantas bergolak dalam rongga dadanya. Eh, main ayah lagi. Hayo lekas beri hormat dan berlutut kepada ayahmu. Demikian desak Pat Chi Ke Yong melucu. Giok Li Yong terlongong bingung kurang percaya, matanya mendelong mengawasi laki-laki muka merah berbentuk persegi itu, pelan-pelan kakinya beranjak mendekati baru saja ia hendak membuka mulut menyapa dan berlutut memberi hormat. Nanti dulu, anak Li Yong, terdengar Toh Wo Sian Joko Eng mengertaki ringan sekali, ia melayang datang, terus menyekal pergelangan Giok Li Yong, air mat mengalir semakin deras dan tersekat-sekat, katanya sendu. Sabar anak Li Yong. Aku belum tentu punya suami dan kau belum pasti punya ayah. Tanda petik. Suaranya menjadi putus dan lenyap dalam tenggorokannya karena tangisnya yang merawan hati. Terpaksa Kim Ling Choo tampil ke depan, katanya. Ji Mu Ai, penasaran selama 15 tahun kini sudah harus dibikin terang, kau harus bergirang, buat apa? Tanda petik. Tapi Toh Wo Sian Joko Eng tidak kena bujuk, sambil membesut air mata, ia tuding laki-laki muka merah itu, hardiknya. Mahun, 15 tahun yang lalu sepak terjangmu betul-betul keterlaluan dan tidak mengenal cinta kasih. Coba pikirkan, kau minggat diam-diam membawa anak Haohu meninggalkan aku bersama anak Li Yong, ini sih dapat ku terima dengan tulus hati. Kenapa pula kau menyebar kabar bohong dan memfitnah dengan segala peristiwa kotor untuk menista aku bersama Su Heng? Katanya aku ada hubungan cinta dan menas marah dengan Kim Ihyat Hang Hoan Bu Seng. Malah kau merangkai cerita dan ditulis dalam sejilid buku serta kau, pendam di dasar matu air di dasar rawan naga beracun, Tujuanmu hendak merusak dan membusukkan nama baikku untuk selama-lamanya, kau terlalu menghina kesucianku dan merendahkan harga diriku. Ternyata laki-laki muka merah seperti keankeng itu tak lain dan tak bukan adalah majikan pinggoan di laut utara yaitu HWI Tianhek Mahun. Di cerka panjang lebar begitu, muka merah HWI Tianhek Mahun semakin merah padam seperti warna darah, wajahnya menunjuk rasa menyesal dan segan, mulutnya bergerak tapi urung bicara. Eh orang Shima, terdengar Kim Lingcu mendesak lagi, kenapa kau tidak bicara? HWI Tianhek Mahun tergagap katanya terbata-bata, Toa Moai, apa, yang, harus, ku katakan? Tanda petik, Kim Lingcu bersungut gusar, semprotnya. Apa penderitaan adikku selama 15 tahun harus sia-sia belaka? Mana tanggung jawabmu? Ini, tanda petik, ini itu apa? Urusan ini, baru sekarang aku paham seluruhnya sembari mengertak gigi tohun siangcu membanting kaki. Jengeknya dengan rasa gusar yang meluap. Kau paham? Tapi kita ibu beranak selama 15 tahun? Tanda petik, ia tak kuasa melanjutkan kata-katanya saking sedih dan penasaran, mukanya pucat badan gemetar bibirnya sampai biru. HWI Tianhek Mahun melonjak bangun dari tempat duduknya, katanya lantang. Selama 15 tahun ini kau menderita masakan aku hidup senang. Ketahuilah aku menggantikan kau mengasuh anak HOU sejak bayi menjadi besar apakah perasaanku pernah tentram. Bukan begitu saja, giyok HOU bocah itu karena kehilangan kasih sayang ibu nda, sifatnya menjadi liar dan suka sewenang-wenang, siapakah yang harus disalahkan. Kata-katanya diucapkan dengan penuh perasaan dan haru, mengandung rasa kesal dan penasaran juga. Sudah tentu Kim Ling Chu berbicara di pihak adiknya, segera ia menyela dengan tak kalah kerasnya. Kesalahan terbesar adalah karena kau tinggal minggat jauh mengasingkan diri di pinggoan di Laut Utara dan melarang adikku menginjak daerah Pak. Hei, kenapa kau salahkan lain orang? Teng, sinar mas melayang terus jatuh ke lantai dengan mengeluarkan suara nyaring, kontan kotak mas itu menjeplak terbuka, lembaran sampul surat segera tercecer di atas lantai. Saking marah dan tak tahan lagi toh Hun Sian Chu membanting kotak mas itu di atas lantai, dengan muka dingin membeku ia mendesis, coba kau periksa, bukti surat menyurat itu semua berada di sini, asal boleh membuka rahasia ini kepada seluruh sahabat dari dunia persilatan, coba biar diperiksa apakah benar ada hubungan asmara apa segala, kenapa waktu dulu kau tidak periksa dengan teliti. Merah jengah sampai ke kuping HWI Tianhek Mahun, katanya coba memelah diri. Hari itu waktu aku temukan surat-surat itu, ingin rasanya, masa ada muka dan tahan sabar aku periksa surat-surat itu. Baru sesudah Hoan Buseng sesuai dengan nama. Julukannya, mendirikan masing-masing hiat Hang Pang dan Kim I Pang, baru aku tahu duduk perkara sebenarnya, bahwa surat menyurut kalian adalah saling memperdalam semacam ilmu simpanan dari perguruan kalian, tapi dalam keadaan semacam itu, kenapa sebelumnya kau tidak tuan memberitahu dulu kepadaku? Pui, semprotoh Hun Sian Chu Koeng, jengeknya sembari tertawa dingin. Hehehehek Mahun sungguh memalukan kau mengagulkan diri sebagai pendekar agung yang dijunjung tinggi di dunia persilatan. Coba ku tanya, suatu pelajaran rahasia ilmu silat dari suatu perguruan. Kalau belum sempurna dan selesai dilatih, seumpama ayah dan anak saja tak boleh dibocorkan apakah aku harus membocorkan pelajaran perguruanku kepadamu. Tapi, kita kan suami istri. Suami istri lalu bagaimana sehubungan sebagai suami istri lantas boleh melanggar sumpah dan mendurhakai perguruan. Lantas tak peduli akan segala larangan dan pantangan kaum persilatan. Tanda petik. Setelah berkata, tiba-tiba toh Hun Sian Chu Keeng merobah sikapnya yang sedih, dengan kemarahan yang tak terkendali lagi, katanya lantang sembari memutar tubuh menghadapi seluruh hadirin. Aku keeng sudah memalukan dan membuat buruk nama perguruan. Puluhan tahun ini makanya aku masih tetap hidup semua ini karena anak kliong masih belum dewasa, kebenaran dan kesucianku masih belum kubikin bersih. Aku sudah cukup puas untuk menyelesaikan urusan ini sampai membuat susah dan capai para tuan-tuan. Sungguh aku merasa kurang enak dan tentram, hanya dengan kematianlah rasanya baru aku bisa membalas kebaikan kalian. Habis kata-katanya kedua lengannya lantas dikembangkan terus terayun menggaplok ke arah balok kepalanya sendiri. Hayaji Muai Ibu. Jangan koeng sabar sumuai. Bayangan orang bergerak serabutan menubruk maju sembari berteriak kejut, sebat sekali Kim Ling Chu menubruk maju memegang tangan kanannya, sedang Giok Leong juga tidak ketinggalan memegang tangan kiri. Tengah semua orang ribut-ribut, tampak sesosok bayangan kuning mas meluncur masuk ke dalam ruangan loteng ini. Tau-tau Kim Ihyat Hang Hoan Buseng sudah berdiri di ambang jendela dengan muka merah padam dan gusar sekali. Pandangannya menyapu selidik ke lantai yang penuh bertebaran sampul-sampul surat itu, bagai kilat lalu ia pandang seluruh hadirin satu persatu, terakhir pandangannya jatuh pada muka HWI Tianhek Mahun, hidungnya mengeluarkan dengusan berat, jengeknya. Mahun sepasang biji macu HWI Tianhek melotot besar seperti kelereng hendak meloncat keluar, suaranya berat. Hoan Buseng kau mau apa? Pelan-pelan Kim Ihyat Hang Hoan Buseng berpaling ke arah sumuainya yang berseduh sedan, alisnya semakin bertaut dalam, rasa gusar membayang pada pandangan matunya, serunya. Mahun, sia-siaka sebagai pendekar besar yang katanya budiman dan diagungkan, karena kau bersikap romantis dan bekerja secara membawa adatmu sendiri hampir saja kau. Mengorbankan jiwa sumuainya ini, dan yang terpenting adalah kau telah menunda dan mengganggu kesempurnaan tamatnya pelajaran rahasia silat perguruan kita. Maka atas nama hutan kematian ku dirikan pula Hiat Hangpang dan Kim Ipang, besar sekali ambisiku untuk menelan dan menumpas habis seluruh dunia persilatan untuk melampiaskan dendam dan penasaranku ini. HWI Tianhek Mahun menyeringai ejek, katanya, belum tentu kau mampu. Kim Ipang Hoan Buseng tertawa dingin, ujarnya. Untung aku menugaskan Hiat Hangpang untuk menjemput pulang sumuai dan karena bujukannya lah yang menyadarkan aku dari kesesatan demi terjadinya suatu gelombang pembunuhan betar belaharan di bulim, kalau tidak jangan harap pihak Pak Hei kalian yang biasanya sangat mengagulkan sebagai benteng baja dan dinding besi juga, hektometer, huh! Dengan langkah ringan ia melangkah maju membungkuk diri menjemput sampul-sampul surat yang berserahkan itu, tanpa perdulikan hadirin lainnya ia berkata kepada Toh Hun Sian Chu Ko Eng. Sumuai sejak hari ini hutan kematian mengundurkan diri dari bulim, markas besar itu biar ku tinggalkan untuk kau buat istirahat. Su Heng, kau! Aku akan mencari suatu tempat tersembunyi seorang diri aku akan meyakinkan pelajaran rahasia itu sampai sukses, selamat bertemu. Dengan langkah lebar ia menuju ke jendela, entah dengan gerakan apa tahu-tahu bayangan kuning bergelebat melesat keluar dan menghilang. Toh Hun Sian Chu Ko Eng semakin keras tangisnya, ia memburu maju dan menarik tangan Giyok Leong, katanya dengan sesenggukan. Anak Leong ibu malu tetap hidup di dunia. Lalu ia pun berkelebat meluncur ke arah jendela. Jimoai ibu, dua bayangan putih gesit sekali berkelebat. Menghadang di ambang jendela. Jici, kakak kedua, maaf aku datang terlambat, lenyap suaranya dari jendela lainnya meluncur masuk dua sosok bayangan langsing warna hijau. Kiranya bulim subi nomor tiga yaitu Bik Lian Hoa sudah datang menggandeng Coh Sia. Melihat tayah bundanya juga hadir di situ, selincah burung gereja Coh Kisia lantas memburu ke arah sana dan menubruk kepelukan ibunya. Selintas pandang ke seluruh hadirin mendadak Bik Lian Hoa tertawa terloroh-loroh, entah apa gerangan yang membuatnya geli sampai tertawa terpingkel-pingkel. Samuai bentaki melincu, apakah sudah gila ya? Dengan jarinya Bik Lian Hoa menuding seluruh hadirin serta katanya melucu. Masa aku gila, justru kalian yang goblok ini yang sudah menjadi gila. Pat Cik Ke Yong yang suka guyon-guyon itu lantai menimbrung bicara. Ya, memang pemain ronggeng seperti kau ini paling pintar bermain sandiwara, coba katakan alasanmu. Sebentar Bik Lian Hoa bersungut, lalu katanya. Coba kalian lihat hari ini adalah cap go meh hari besar dan bahagia, Jicu dan Matai Hiya perujuk kembali, Ditambah kesalahpahaman Giyok Leong dengan Cok Kisya juga sudah dibikin terang, Malah petaka ancaman bulim sudah dapat ditumpas, Dengan suasana yang menggirangkan ini sebaliknya kalian mengerutkan kening mewek-mewek kesusahan, Apakah tidak menyebalkan kenapa justru mengatakan aku yang gila? Semua orang menjadi geli dan tertawa lebar, Dengan riang mereka bertepuk tangan. Di luar jendela terdengar lambayan keras yang ramai, Terus kelihatan bayangan orang bergantian menerobos masuk, Kiranya itulah Tan Soat Kiau, Ling Soat Yan, Siang Kuan Hang Chu dan Lan Ilong Kun Hoa Sipi telah datang, Para muda mudi ini berseri girang terus memburu maju memberi selamat. Kiong Hai Kiong Hai! Selamat akan pertemuan kembali Mas Yau Hiap dengan Ayan Bunda, Suami istri rujuk kembali. Ling Soat Yan mengeluarkan batu giyok bentuk jantung hati warna merah itu menghampiri Cok Kisya, Lantas dikalungkan di lehernya, katanya menggoda. Cok Moai Moai, setelah mengenakan kalung ini selanjutnya aku harus merobah panggilanku bukan? Tanggal leteng berderap keras, tampak Hiat Incu muncul, suaranya keras berkata, Anak Yan, masa cukup dengan basa-basi saji tanpa memberi kado? Di belakang Hiat Incu tampak lipek yang juga telah sampai, katanya lantang. Untuk menyampaikan rasa terima kasihku kepada Mas Yau Hiap yang telah merawat dan melindungi putriku Sengaja ku siapkan beberapa meja perjamuan, marilah kita lekas. Rayakan malam cap gomah ini, harap tuan-tuan suka hadir dan silakan. Benar juga beberapa puluh laki-laki kekar tampak memikul beberapa macam gantang yang berisi berbagai macam masakan serba lezat dan enak. Maka suasana tegang penuh kesedihan tadi, kini sudah tersapu bersih, Gak yang lol sekarang tenggelam dalam suasana riang gembira dengan gelak tawa yang riuh rendahi. Di sana terdengar nyanyian merdu terlihat demontrasi permainan pedang dan acara lain-lain yang serba mengembirakan. Seng putri malam memancarkan cahaya cemerlang menembus jendela menerangi ruang loteng yang penuh sesak dengan berbagai tokoh kenamaan dalam suasana genap tamat.